DUSEMU YANG DUSEMU YANG DUSEMU YANG Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya Tapi sebelumnya, tolong subscribe, klik loncengnya, dan like, share, dan berikan komentar Kali ini, pertanyaan berasal dari saudara Bayu Tama Mikael Pertanyaan pertama, satu, kalau Yesus sebagai Mesias, Nabi terakhir, penutup para Nabi perjanjian lama Mengapa dia mengutus Rasul lagi setelahnya? Bukankah sudah ditutup? Ini harus kita bedakan, Rasulnya Alkitab beda dengan Rasul dalam pengertian agama Islam Mungkin saudara Bayu ini Rasul dalam pengertian agama Islam Rasulnya agama Islam itu adalah memang orang menyampaikan wahyu yang langsung dapat diterima dari Allah kepada orang lain Nah, dalam hal ini, Yesus Kristus itu penutup Nabi karena adalah firman yang jadi manusia Nah, para Rasul ini bukan menggantikan tepatnya Yesus sedajat dengan Yesus Mereka sebagai firman kecil-kecil yang juga jadi manusia Bukan Ini adalah hamba-hamba Kristus yang diutus Nah, kata diutus itulah dalam bahasa Arabnya Rasul Yang dalam bahasa Yunaninya Apostolos Jadi ini Rasul ini pelayan gereja Makanya Paulus mengatakan Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus 4 ayatnya yang kelima Dikatakan demikian saudara Bayu Sebab bukan diri kami Siapa kami disini? Paulus dan koleganya para Rasul yang lain Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Kalau Kristus kan enggak yang diberitakan dirinya Barang siapa percaya kepadaku kan gitu Itu kan Dan tujuan Injil ditulis Agar orang percaya pada Kristus Karena dia memang dia wayu terakhir itu Memang dia jalannya keselamatan itu Coba kita baca di dalam Di dalam Yohanes pasal yang ke 20 Ya Di Yohanes 20 Ayatnya yang ke 30 Dan 31 Memang masih banyak tanda yang lain Yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya Itu Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercatat disini Telah dicatat supaya kamu percaya Bahwa Yesus Islamis Ini tujuannya Jadi Kristus tidak memberitakan agama Namanya agama Kristen Sebab kata Kristen pun Itu artinya pengikut Kristus Enggak mungkinlah Kristus beragama Kristen Kalau Kristen artinya pengikut Kristus Masa yang diikuti itu Itu mengikuti agama yang Ya agama yang dasarnya dirinya sendiri Enggak Kristen itu dari kata Kristianos Artinya Para pengikut Kristus Jadi kalau begitu Kalau Kristus yang diikuti Tentulah agamanya dia bukan Kristen Dia yang menjadi Landasan daripada Apa yang kemudian disebut Sebagai agama Kristen itu Nah Selanjutnya Para rasul bukan itu Para rasul bukan menjadi Tumpuan imannya orang Kristen Para rasul adalah orang-orang yang memberitakan Kristus itu Dia adalah hamba Dari Kristus Jadi saya baca lagi Para rasul itu Hambanya Kristus Dia bukan rasul Dalam pengertian Dia pembawa wahyu Bukan Dialah Dialah yang Menyatakan Menyatakan Allah itu Bukan Dia memberitakan Tentang Kristus Yang merupakan Intinya Iman Kristen itu Maka dikatakan Di dalam 2 Korintus 4 Ayat 5 ini Sebab bukan diri kami Yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan diri kami Sebagai hambamu Karena Kehendak Yesus Jadi Rasul itu Jabatan di dalam Gereja Bukan Penyataan Wahyu ilahi itu Seperti Halnya Yesus itu Dia memberitakan Tentang Kristus Meskipun Mereka memberitakan Tentang Kristus Mereka Meskipun Mereka memberitakan Dengan mendapat Ilham ilahi Tapi Mereka Yang menjadi Inti Beritanya Ya Kristus Itu bukan Diri mereka Kalau Yesus Tidak memberitakan Siapa-siapa Yang dibitakan Ya dirinya Sebab Dia adalah Sumber dari Keselamatan itu Sendiri Dan dia adalah Pernyataan Diri Allah itu Sendiri Begitu ya Sudara ya Saya harap Ini di ma'ah Difahami Pertanyaan yang Kedua Itu Masih dari Sudara yang sama Yang pertanyaan yang sama Sudara Bayutama Mikael Apa pandangan Gerija Ortodoks Ataupun Romai Perbadi Terhadap Teologi Kemakmuran Yang agar ini Sedang populer Di kalangan Gerija tertentu Bahkan Sampai menciptakan Doa ya Bes dan tidak Memakai doa Bapak kami Benny Hinn Sebagai promotor Daripada Ajaran Deteologi Kemakmuran Yang terkenal Di seluruh dunia Itu Saya Tahun lalu Menyatakan Meminta maaf Bahwa Dia telah Mengajarkan Yang palsu Tujuan Injil Diberikan Ke dunia ini Pertama-tama Bukan untuk Menjadikan kita Kaya Secara Secara Fisik Sebab Kalau begitu Kalau tandanya Iman itu Harus jadi Kaya Para rasul Tidak ada yang Beriman satu pun Sebab Mereka Semua Menderita Menjadi Martir Dimasukkan Kedalam penjara Dipukuli Ini dan itu Mereka Tidak punya hotel Mereka tidak punya Pabrik Mereka tidak punya Kendaraan Mahal-mahal Tidak ada Itu Tujuan Daripada Injil Ditakan Adalah Untuk Kita Dilepaskan Dari Kungkungan Yang duniawi Ini Untuk Kita Diperpaskan Dari Kuasa Dosa Iblis Dan Maut Dan Ketika Injil Itu Digunakan Untuk Untuk Tujuan Tujuan Bisnis Seperti Itu Itu Penyelewengan Daripada Ajaran Injil Itu Sendiri Kita Menjadi Melekat Kepada Benda Padahal Alkitab Mengatakan Kamu Tidak Bisa Mengabdi Dua Tuhan Coba kita Baca Di Dalam Matius Pasal 6 24 Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasih Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Mamon Itu Harta Benda Tau Bagaimana Kita Bisa Mengabdi Allah Lalu Tujuannya Adalah Menjadi Kaya Salah Kaya Tidak Kaya Tidak Tidak Salah Tetapi Kalau Tujuan Injil Itu Adalah Menjadi Kaya Menjadikan Kita Kaya Itu Bahaya Akhirnya Injil Jatuh Kepada Mamon Nisme Tadi Material Nisme Tadi Mencari Kekayaan Bukan Mencari Keselamatan Jiwa Kalau Mau Kaya Kerja Bukan Karena Injil Itu Bukan Usaha Yang Benar Kerja Keras Itu Kan Makanya Dikatakan Jadi Teologi Kemamiran Kemamuran Itu Bertentangan Dengan Tujuan Pembersihan Diri Kita Dari Kelekatan Pada Benda Pembersihan Hati Kita Dari Kelekatan Pada Yang Materia Punya Materia Boleh Tapi Jangan Menjadi Melekat Jangan Jadi Prioritas Dalam Kehidupan Kita Baca Dalam Satu Timotius Pasal Yang Keenam Dalam Satu Timotius Pasal Yang Keenam Ayat Yang Ketujuh Kita Boleh Baca Yang Ketujuh Dikatakan Demikian Oleh Kitab Suci Sebab Kita Tidak Membawa Sesuatu Apa Kedalam Dunia Dan Kita Pun Tidak Dapat Membawa Apa Apa Keluar Asal Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Pada Akhirnya Ya Saudara Biarpun Kita Kaya Seperti Apa Tidak Mungkin Kita Akan Makan Piring Kita Selapangan Lapangan Gelura Sana Gelura Bung Karno Sana Makanannya Ya Sama Paling Satu Piring Sama Dengan Yang Dimakan Orang Miskin Berarti Keinginan Untuk Menjadi Lebih Lebih Itu Sebenarnya Hawan Ketamakan Yang Menguasai Kita Mengatakan Disini Asal Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Malah Salah Seorang Dari Bapak Gerija Yohanes Christos Thomas Pernah Mengatakan Hai Kamu Orang Kaya Kelebihan Daripada Kekayaan Itu Adalah Miliknya Orang Miskin Kalau Kamu Punya Berlebih Itu Haknya Orang Miskin Bukan Hak Kamu Artinya Apa Kalau Kita Punya Berlebih Kita Harus Mempunyai Belaskan Pada Orang Yang Berkekurangan Bukan Malah Kita Tumpuk Untuk Diri Kita Sendiri Toh Kalau Kita Mati Ya Saudara Sehelai Benang Dari Baju Kita Bawa Batu Batah Dari Rumah Kita Tidak Akan Kita Bawa Berarti Kalau Mencari Ingin Kaya Ingin Kaya Itu Ketamaan Yang Di Dalam Nanti Kita Makanya Kitab Suci Mengajar Kepada Kita Asal Ada Makanan Dan Mie Pakaian Cukuplah Tetapi Mereka Yang In Kaya Ketamaan Tadi Terjatuh Kedalam Pencobaan Ya Akhirnya Karena Ingin Kaya Dia Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencarinya Menipu Temannya Menipu Orang Dagang Tidak Jujur Korupsi Dan Macam Macam Maka Dikatakan Orang Yang Ingin Kaya Jatuh Dalam Pencobaan Kedalam Jerat Kata Koruptor Itu Tidak Pikir Bahwa Nanti Kalau Tercangkap Dia Masuk Penjara Atau Memang Tidak Terbuli Tidak Peduli Mereka Terjerat Oleh Hawa Nafsunya Sendiri Dan Kedalam Berbagai Nafsu Yang Hapa Orang Itu Makin Banyak Uangnya Makin Bingung Menggunakan Apa Dan Akhirnya Mereka Menggunakan Untuk Kepentingan Kepentingan Raga Kepentingan Hawa Nafsu Dan Akhirnya Rusaklah Kehidupannya Yang Mencelakakan Hawa Nafsu Yang Hampa Dan Yang Mencelakakan Yang Menenggelamkan Manusia Kedalam Keruntuan Dan Kebinasan Bukan Apa Karena Itu Ketamakan Tadi Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Bukan Uang 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 Tergantung Bagaimana Kita Menggunakannya Akar Segala Kejahatan Adalah Cinta Akan Uang Melekat Pada Benda Melekat Pada Materi Nah Ajaran Teologi Kemamuran Membuat Orang Jadi Seperti Ini Nanti Dan Akhirnya Nanti Kehidupan Gereja Jadi Tidak Sehat Perhitungannya Adalah Perhitungan Untung Rugi Aku Dapat Berapa Aku Dapat Berapa Dan Akhirnya Dimana Letak Kerohanian Itu Dimana Letak Pembersihan Batin Dari Ketamaan Itu Padahal Tujuan Kita Hidup Di Dalam Kristus Adalah Untuk Mencapai Kekudusan Dan Kekudusan Itu Artinya Membersihkan Apa Yang Membuat Kita Jadi Kotor Kita Baca Dalam Markus Pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Kita Baca Demikian Markus Pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Ya Sebab Dari Dalam Dari Hati Orang Timbul Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Keserakahan Itulah Tama Itulah Ingin Yang Lebih Yang Lebih Yang Lebih Entah Caranya Apapun Meniput Pun Boleh Mencuri Pun Boleh Membohongi Pun Boleh Itulah Akibat Dari Keserakan Dan Ini Yang Menonton Orang Ketika Tiap Hari Diajarkan Harus Kaya Harus Kaya Kaya Boleh Tapi Gunakan Cara Cara Yang Biasa Jangan Menggunakan Iman Untuk Itu Jangan Jadikan Menjadi Kaya Itu Menjadi Intinya Dari Injil Injil Tidak Pernah Mengajaran Itu Ya Dikatakan Keserakahan Kejahatan Kelijikan Hawa Nafsu Iri Hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua Hal jahat Itu Timbul Dari Dalam Dan Menajiskan Orang Kalau Keserakan Itu Sesuatu Yang Menajiskan Maka Teologi Kemamuran Yang Menuntun Pada Pikiran Seraka Ini Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Injil Itu Sendiri Kembalilah Kepada Satu Timotis Tadi Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Dari Dagang Akhirnya Menipu Temannya Kualitas Yang Didagangkan Seharusnya Ini Dibuat Yang Lebih Rendah Menghindari Pajak Menyembunyikan Barang Dagangan Dari Luar Masuk Dengan Menghindari Pajak Ini Salah Satu Bentuk Daripada Keserakaan Akhirnya Kita Terjebuk Kita Terjerembab Kepada Macam-macam Dosa Yang Biarpun Kita Jadi Kristen Kristen Luaranya Namanya Saja Tapi Kita Menggunakan Kepentingan Kita Sendiri Telah Menyimpang Dariman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Boleh Karena itu Diperingatkan Ayat 17 Peringatkan Kepada Orang-orang Kaya Di Dunia Ini Agar Agar Mereka Jangan Tinggi Hati Ini Kebanyakan Pencobaan Kalau orang Sudah Merasa Kaya Merendahkan Orang Lain Jadi Tinggi Kami 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 Punya Apa Si Kami Si Si Apa Si Supaya Jangan Kamu Tinggi Hati Dan Jangan Berharap Pada Sesuatu Yang Tak Tentu Seperti Kekayaan Ya Kalau Ada Kita Punya Uang Di Bank Kita Main Saham Anjlok Pasaran Uang-uangnya Habis Kita Punya Pabrik Pabriknya Terbakar Habis Jadi Ini Harap Uang Itu Harapan Yang Tidak Menentu Dan Belum Tentu Orang Yang Punya Banyak Uang Itu Bahagia Bahagia Itu Bukan Karena Apa Yang Kita Punya Bahagia Itulah Status Batin Batin Yang Pasrah Kepada Ganda Allah Disitulah Kebahagiaan Yang Sebenarnya Bukan Glamor Hidup Ini Ya Terus Dan Jangan Berharap Pada Sesuatu Yang Tak Tentu Seperti Kekayaan Melainkan Pada Allah Yang Dalam Kekayaannya Memberikan Kepada Kita Segala Sesuatu Untuk Diknimati Peringatkan Agar Mereka Berbuat Baik Menjadi Kaya Dalam Kebajikan Jadi Bukan Kaya Hanya Karena Uangnya Atau Bendanya Kebajikan Gunakan Bendanya Itu Berbuat Kebajikan Nolong Orang Miskin Membantu Orang Tidak Punya Bahayanya Orang Itu Makin Banyak Yang Dipunya Makin Kikir Karena Sulit Untuk Memberi Pikirnya Wah So Dapatnya Sulit Sulit Diberikan Pada Orang Makanya Ini Diingatkan Diingatkan Menjadi Kaya Dalam Kebajikan Suka Memberi Dan Membagi Dan Dengan Demikian Mengumpulkan Suatu Harta Sebagai Dasar Yang Baik Bagi Dirinya Di Waktu Yang Akan Datang Jangan Katakan Perbuatan Kita Di Dunia Ini Tidak Akan Punya Efek Pada Saat Kita Dimuliakan Nanti Karena Perbuatan Kita Akan Mengikuti Kita Padahal Kita Mati Entah Perbuatan Kita Memang Keselamatan Bukan Karena Perbuatan Karena Kasukarunia Kita 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 Membangun Nantinya Maka Dikatakan Mengkumpulkan Suatu Harta Sebagai Dasar Yang Baik Bagi Dirinya Di Waktu Yang Datang Untuk Mencapai Hidup Yang Sebenarnya Hidup Kekal Itu Makanya Dikatakan Dalam Wahyu Pasal 14 Ayat 13 Dikatakan Begini Wahyu Pasal 14 Ayatnya Yang 13 Dikatakan Oleh Kitab Suci Begini 13 Ayat Yang 14 Ayat 14 Ayat 13 Maaf Keliru 14 13 Dan Aku Mendengar Suara Dari Surga Berkata Tuliskan Berbahagialah Orang-orang Yang Mati Yang Mati Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sungguh Kata Rok Supaya Mereka Berulih Istirahat Dan Cerih Dari Cerih Lelah Mereka Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Jadi Yang Menyertai Kita Bukan Harta Kita Bukan Uang Kita Bukan Gelar Kita Bukan Kedudukan Kita Bukan Keturun Nenek Moyang Kita Keturunannya Apa Bukan Yang Menyertai Kita Perbuatan Kita Kebajikan Kita Bermurah Pada Orang Atau Tidak Suka Berbagi Atau Tidak Suka Memberi Atau Tidak Ini Yang Dihitung Nanti Teologi Kemamuran Justru Mengajarkan Yang Sebaliknya Ya Ini Bahayanya Disitu Oleh Karena Itu Pendapat Kalau Ditanyakan Apa Pendapat Saya Pribadi Tentang Teologi Kemamuran Ya Ini Yang Saya Katakan Ini Yang Ketiga Mengapa Gerija Ortodoks Masih Mempertahankan Sistem Ruang Maha Kudus Ikonostasis Sistem Ini Biasanya Ditentang Orang Protestan Karismatik Dan Kematian Yesus Sudah Merobek Tabir Ruang Maha Kudus Kami Juga Ruang Maha Kudus Terbuka Tabir Tabir Terbuka Ini Ruangan Ini Mempunyai Simbolisme Bukan Yang Sekedar Dipertahankan Nah Kalau Mau Tahu Harus Datang Gereja Ortodoks Bisa Saya Terakan Apa Itu Simbolismenya Masing-masing Punya Simbolnya Ruang Masuk Yang Pertama Itu Simbol Daripada Kita Keluar Dari Dunia Masuk Kedalam Baktera Keselamatan Yang Pertama Kita Jumpai Adalah Wahyu Allah Dalam Perjanjian Lama Makanya Nanti Gambarnya Ada Gambaran Perjanjian Lama Lalu Ruang Yang Yang kedua Itulah Tempat Kita Beribadah Itu Lambang Persekutuan Daripada Orang-orang Yang Ditebus Dan Yang Ruang Yang ketiga Tempat Dimana Altar Itu Ada Dimana Perjalanan Kudus Dilaksana Lambang Tujuan Hidup Itu Menuju Kepada Penyatuan Dengan Kristus Jadi Kalau Tidak Ada Simbolisme Akhirnya Kita Tidak Memiliki Makna Apa-apa Dari Bada Kita Hanya Nyanyi-nyi Seneng-seneng Tapi Makna Teologinya Apa Oleh Karena Itu Dipertahankan Bukan Bukan Sekedar Demi Mempertahankan Tetapi Karena Disitu Ada Makna Teologi Yang Kaya Sekali Yang Untuk Tahu Yang Secara Detail Datanglah Ke gereja Saya jelaskan Nanti Satu Persatu Maknanya Karena Kalau Disini Ada Kelihatan Bentuknya Jadi Sulit Menjelaskan Apalagi Untuk Orang Yang Belum Melihat Sulit Saya Jelaskan Ya Saya Kira Demikian Saudara Apa Yang Dapat Saya Jelaskan Pada Saudara Bayutama Mikael Semoga Ini Bermanfaat Tuhan Memberkati Atas Nama Bapak Putra Kudus Amin Sampai Terima kasih.